Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan headline kabar hari ini Penyebaran virus corona di Indonesia saat ini semakin genting Ketersediaan obat, vaksin, dan stok oksigen di beberapa daerah mulai mengalami kelangkaan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Paul Eko Indraherim dalam rapat analisis dan evaluasi Meminta agar semua stakeholder berkolaborasi mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan Wali Kota Lubuklinggau Haji SN Prana Putra Sohe didampingi Kapolres Lubuklinggau AKBP Nuriono Dan Ndim 0406 Lubuklinggau Letkol Infantri Erwin Syataupan Sekda Kota Lubuklinggau Haji Rahman Sani Dan sejumlah kepala OPD mengikuti rapat analisis dan evaluasi PPKM Mikro di Perketan Via Zoom Meeting di Komen Center Papores Lubuklinggau Senin 12 Juli 2021 Kapolda Sumatera Selatan Irjen Paul Eko Indraheri dalam rapat analisis dan evaluasi Mengungkapkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia saat ini semakin mengganas Indonesia berada di peringkat kedua dengan jumlah harian positif COVID-19 terbanyak Menyalip negara India Tingkat keterisian rumah sakit secara nasional sudah mencapai 75 persen Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan obat, vaksin, dan stok oksigen yang mulai mengalami kelangkaan Sementara untuk di Provinsi Sumatera Selatan, kasus terkonfirmasi COVID-19 periode 6 hingga 10 Juli 2021 Masuk kategori 5 wilayah yang masih tinggi, dengan rata-rata per hari sebanyak 335 kasus Persentase kasus kematian pasien COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan per 11 Juli 2021 5,01 persen Sedangkan nasional 2,7 persen Sumatera Selatan berada di peringkat 8 kematian tertinggi Kebupaten Oki, persentase kematian mencapai 12,7 persen Disusul Oku Selatan 11,79 persen Kemudian Oku 10,63 persen Musi Rawas 4,20 persen Dan Lubuk Linggau 3,01 persen Sementara tingkat keterisian rumah sakit di Provinsi Sumatera Selatan Per 11 Juli 2021 Untuk Kota Lubuk Linggau 92 persen Kota Palembang 90 persen Kota Prabu Mulit 79 persen Kabupaten Pali 30 persen Kabupaten Patlawang 37 persen Dan Kabupaten Oku 45 persen Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau, HGSN Pranaputra Soheh menyampaikan Bahwa Kota Lubuk Linggau saat ini menjadi tumpuan daerah tetangga dalam penanganan pasien COVID-19 Ada pun kasus konfirmasi mencapai 1.772 orang 1.567 atau 88,44 persen diantaranya sembuh 88,44 persen Dan 57 pasien meninggal Wali Kota Nanan juga telah melakukan langkah konkret Dengan menerapkan PPKM Mikro sejak 1 Juli lalu Penyemprotan desinfektan menyiapkan tempat isolasi mandiri Dan memberikan himbawan kepada masyarakat Untuk mentaati prokes dan aturan PPKM Mikro Kota Lubuk Linggau juga memiliki 4 rumah sakit rujukan COVID-19 Serta menyediakan rumah sehat di Bandiklet dengan total 129 tempat tidur Kemudian ex-kompi dengan 72 tempat tidur Dan Hotel Hakmas Taba 39 kamar Berapa poin tadi yang menjadi fokus kita adalah Pertama kombinasi untuk antar provinsi Itu yang tidak bisa kita lakukan Kalau untuk antar provinsi, antar kabupaten di sekitar kita Sudah kita lakukan Tapi kalau untuk antar provinsi, ini mohon dari pihak provinsi Inovasi dan upaya-upaya kita dalam melakukan penanganan ini Kan tentu pasti memakai Kita, tapi bagaimana memberikan insentif juga untuk petugas Jadi bukan hanya nakes, tapi untuk petugas juga di lapangan Dikerja 24 jam Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan vaksinasi Yang memang sampai saat ini Lubuk Linggau cukup tinggi Yang sudah tahap 1, dosis 1 itu 27 ribu orang Yang sudah vaksin kedua, yaitu 12 ribu Artinya sudah 40 ribu orang yang sudah divaksin di kota Lubuk Linggau Dan ini juga kita terus melakukan vaksinasi Untuk provinsi sendiri, sudah setiap hari ada 5 gerai dibuka Dan kita juga total 16 banyak tes melakukan pahaya dan bersama untuk vaksinasi Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan